Tidak adanya pembatas pada jembatan di Desa Mana Resmi Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas membuat para pengendara cemas terlebih kondisi malam hari sebab bahaya sewaktu-waktu dapat mengancam pengendara yang melintas. Seperti inilah kondisi jembatan di Desa Mana Resmi Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas yang tidak ada pembatas jembatannya. Para pengendara yang melintas jembatan ini harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terperosok ke aliran sungai di desa setempat. Bahkan ketika arus selalu lintas setengah ramai, para pengendara harus secara bergantian untuk melintasi jembatan tersebut. Mengingat jembatan ini menjadi akses alternatif bagi warga desa Wonorejo dan sekitar yang hendak menuju ke kawasan Muara Bliti. Salah seorang pengendara sahri mengaku khawatir dan harus mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melalui jembatan tersebut, meski belum ada korban jiwa akibat tidak adanya pembatas jembatan. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan tersebut sehingga kendaraan yang akan melalui jembatan dapat melintas dengan dua jalur. Mengingat usia jembatan yang berusia lebih dari 35 tahun ini dianggap wajar jika dilakukan peremajaan. Sehubungan dengan itu pemerintah desa telah mengusulkan beberapa kali mengenai jembatan ini kepada pemerintah daerah, namun sampai kini belum ada tindakan dari pihak terkait. Novi Ardianto, Silampari TV